Ya Pak, respon sedikit Pak, ya di isipan jadi wakil kesan, gimana responnya Pak? Gini, 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 saya bukan bicara soal wakil, saya cuma hari itu saya ceritakan aja ya, kenapa terus sampai ke situ, yang lain saya belum berpikir untuk apa. Hari tanggal 11 itu saya makan siang dipanggil, diundang oleh Ketua Umum Golkar di kantor beliau. Terus saya ditanya, ini bagaimana ya Jakarta, kemacetan, panjir, terus apa sih kira-kira, kamu kan pelaku infrastruktur, saya bilang Pak, kami sedang membangun Harberut 2, itu mengatasi, mengurai kemacetan dari pelabuhan Tanjung Priuk sampai ke Peluit, bahkan sampai ke Cengkareng. Sebab nanti setelah Harberut 2, kami juga mendapatkan tugas lagi untuk pelurah, pelurah yaitu peluit bandara, jadi kami bikin tol di sana. Terus dia tanya, kira-kira bagaimana mengurai kemacetan yang paling bagus? Saya bilang, Pak, kalau mau mengatasi kemacetan, ini masalah nyali. Nyali apa? Berani apa enggak? Kenapa? Karena kalau mau ngurangi kemacetan, mobilnya diproduksi bertambah, jalannya enggak produksi bertambah. Enggak seimbang. Jadi bagaimana kalau menurut kamu? Saya bilang, Pak, kalau menurut saya, Coba kita bandingkan dari Semanggi, sahit hotel depan, kita mau menuju ke Jalan Tamrin, itu di bunderan hotel Indonesia, kita bisa stuck 30 menit, 40 menit. Bagaimana enggak menguras energi? Menguras bahan bakar, menguras energi, capek kadang-kadang buat orang-orang tua seperti saya, kepengen ke kamar kecil atau apa, itu bisa stuck di sana. Kenapa sih enggak dibangun flyover? Ini pasti mungkin pada EWU, Pak EWU, terhadap pemilik gedung, karena pasti akan merusak keindahan. Sebenarnya bisa disiasati, saya bilang, Pak, tidak perlu merusak keindahan. Jalan tetap ada, apakah flyover, apakah BUMD, itu kan bisa ditugaskan bikin jalan tol, karena APBD 96 triliun, lebih dari cukup, saya bilang. Saya cerita kepada begitu beliau. Terus dia tanya, bagaimana soal sampah? Oh, soal sampah gampang, Pak. Saya sudah mulai. Apa soal sampah kamu mulai? Saya budidaya belatung. Magot namanya. Nah, itu magot, sampah-sampah itu, ibu-ibu rumah tangga tidak akan dibuang lagi. Mereka akan kelola. Kelola jadi magot. Nah, magotnya itu dibeli 4.500 per kilo. Jadi, ibu-ibu rumah tangga bisa. Dan kita sudah mulai di kolong jalan tol kita, kemarin kita bikinin tempat-tempatnya. Insya Allah, akhir bulan ini jadi. Jadi, kita budidaya belatung. Jadi, ibu-ibu rumah tangga yang punya sampah, itu sampahnya akan dimakan oleh belatung-belatung itu. Nah, itu saya ditanya soal sampah. Lalu, terus soal kemacatan. Terus, dia bilang, bagaimana kira-kira warga Jakarta? Warga Jakarta ini, Pak, semuanya harus pakai kendaraan pribadi. Saat ini, kenapa? Karena angkutan umumnya belum nyaman. Walaupun sudah ada MRT, LRT, ya kan? Sudah ada busway. Harus dibikin yang lebih baik. Bagaimana bikin baik? Pak, shelter-selternya coba dibikin kayak tempat shelter wuss. Pasti, Pak, orang-orang berdasi itu semua pada mau kok naik busway, naik MRT, naik apa semua. Nanti dibikin bus-bus itu. Warga Jakarta, kalau perlu, APB banyak, subsidi. Jadi, transportasi gratis, kesehatan gratis, enggak ada lagi ngiliran BPJS, sekolah gratis. Ini kan warga kita, rakyat kita, saya bilang gitu. Kita sampai segitu. Saya pulang, kan jam setengah dua saya udah pulang ke kantor. Tahu-tahu saya dapat telepon jam setengah tiga. Saya diminta datang ke DPP Golkar. Saya bilang, kenapa lagi, Pak? Ajudan yang telepon, yaudah, saya bilang, saya berangkat datang ke DPP Golkar. Jam empat saya datang. Di sana sudah ada pengurus Golkar lengkap. Coba ceritain lagi konsep kamu ini. Saya ceritakan. Terus mereka rapat, saya tunggu di luar. Mendadak. Pak Yusuf, ada baju kuning gak? Kata Ajudan. Enggak punya, Pak. Udah, dipinjemin. Makanya bajunya gombrong tuh. Kenapa, Pak? Ya udah, nanti tunggu aja, katanya. Tahu-tahu datang teman-teman dari PSI. Nah, begitu tuh teman-teman PSI, Pak Ketua Umum dengan Mas Kaisang masuk ke dalam kamar. Berdua. Terus saya tunggu di depan. Tahu-tahu keluar, sudah keluar, memperkenalkan semua. Terus saya mendadak, dipanggil. Terus kamu ditunjuk untuk kalau Pak Kaisang mau, katanya. Ini wakilnya. Apa Pak wakilnya? Oh, tergubernur, saya bilang. Saya cuma bisa bilang, ini gak salah, Pak. Saya gak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, wah, saya bilang, ini udah perintah. Oh ya, saya bilang, perintah saya tetap jalankan. Nah, kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya, saya gak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Sekolah gratis. Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung Nasi Kuning Baba Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya, konsepnya apa? Seluruh pelurahan saya bikin warung Nasi Kuning Baba Alun. Dan itu warung Nasi Kuning bukan saya kasih gratis. Saya kasih dengan harga Rp3.000. Daripada saudara-saudara kita makan Rp10.000 setiap hari. Saya juga beli dari warung UMKM Nasi Kuningnya. Kami gak pakai catering. UMKM kami berdayakan, kaum termarginal juga bisa kami batu. Jadi win-win semuanya. Jadi, kalau boleh bilang kaum termarginalkan, kaum duafa, fakir micin, dia bisa makan dengan harga murah. Dan dia juga bisa ikut sedekah. Dengan dia punya Rp10.000, biasa dia makan Rp10.000 di warung setempat, dia cukup keluar Rp3.000. Kami yang subsidi Rp7.000. Bahkan di Cianjur kita beli cuma Rp7.000. Kami subsidi cuma Rp4.000. Dengan kami jual Rp4.000. Apa? Kami jual Rp3.000. Jadi, saya bilang, sederhana kok, Pak. Rakyat Jakarta ini perlu transportasi gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis. Karena buat mereka sekolah ini mahal sekarang. Jadi, semuanya disubsidi aja. APBD ada Rp96 triliun. Gitu aja kok repot. Dananya banyak. Jadi, Pak Tadi itu udah diperintahkan berarti Bapak siap untuk maja berarti? Siap enggak siapnya tergantung perintah. Ini kan baru wacana kalau Pak Kaisang di Jakarta. Kalau saya kan loyal kepada perintah atasan saya. Karena saya kan ya dari tahun 1969. Waktu itu saya masih SMP. Waktu itu saya ikut kegiatan pramuka. Pramuka itu dulu di kuartir nasional, kuarnas pramuka. Dan waktu itu under bolkar dulu semuanya. Jadi, kami sudah lama memang dengan bolkar. Jadi, udah enggak asing lah kami di bolkar. Bahkan boleh bilang, saya di teman-teman bolkar saat ini masuk yang salah satu dari 10 yang paling senior. Yang paling tua. Orang Jawa Barat bilang enggak sekolah. Pak, ini Bapak digadang-gadang menggantikan Edon Kamil. Edon Kamil nanti ke Jawa Barat. Sementara Pak Yusuf Hamka ke Jakarta. Itu tanggapannya gimana, Pak? Saya enggak tahu. Saya perintah. Kalau saya di perintah ke Jawa Barat jadi wakilnya Pak Ritwan juga oke. Pak, ke kamera. Saya juga oke. Jadi, kalau saya, kalau disuruh milih, bisa milih nih. Membangun. Saya kepengen bangun kampung saya. Kalimantan Timur. Iya kan. Saya bangun kampung saya yang saya jadi warga kehromatan. Mana? Sumedang. Kan saya udah bangunin Sumedang. 62 kilo. Jalan Cisumdau. Tol Cisumdau. Dan saya berbahagia sekali karena saya bisa membuat kota-kota kecil di Sumedang itu menjadi, apa, desa-desa kecil menjadi kota-kota kecil baru. Sekarang coba Cimalaka, Pase, semua. Itu semua hidup. Dan mereka jadi daerah wisata. Itu aja hidup saya. Saya sebenarnya udah mau pensiun. Tapi kemarin, saya pas waktu ditugaskan begitu, saya telpon ke Wakil Ketua Umum PBNU, Habib Hilal. Kebenaran saya masih pengurus NU. Saya bilang, Bip, ini mendadak ada beginian. Saya udah mau pensiun. Saya dimarahin malah sama Habib Hilal. Egois kamu. Egois kenapa, Bip? Saya bilang. Pensiun sendiri. Pensiun sama umat, katanya. Sejahterakan umat, jangan sejahterakan diri sendiri. Siap, saya bilang. Udah, terima, katanya. Yaudah. Pak, tapi kalau dari segi kombinasinya Mas Kaya Sang dengan Pak Yusuf ini kan menarik, Pak. Bapak sendiri ketika misalnya memang tugas itu nanti muncul, melihat sosok Mas Kaya Sang ini bisa berkoordinasi dan berkoordinasi. Saya nggak bisa menilai. Yang menilai pimpinan. Ya, kan saya terima aja. Tapi kalau secara pribadi, Pak, di bendampingi yang lebih muda gimana? Tutwuri Handayani. Pak, PDIP menyebut bahwa langkah kekal untuk memajukan Bapak, mengusung Bapak ini kan bukan langkah cek ombak, cuma iseng-isengnya gautah aja pendapat Bapak terhadap tuduhannya PDIP gimana? Wah, nggak ada masalah. Kan tanyakan nama yang buat tuduhan dong. Saya kan aman-aman aja karena saya tidak pernah meminta jabatan. Ya, kalau orang beragama kayak orang muslim, saya diajarkan. Setiap datang masalah, setiap datang yang senang juga jabatan selalu. Innalilahi wa innalilahi projiru. Ya. Makasih, Pak.